Saudara mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi, ditangkap anggota Jatan Ras di Treskrimum, Polda, Jawa Timur karena diduga terlibat aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar beberapa waktu lalu. Saman Hudi ditangkap saat sedang berolahraga pada Jumat pagi. Polisi bilang Saman Hudi berperan sebagai pemberi informasi suasana rumah dinas dan tempat istirahat dan penyimpanan harta Wali Kota. Saman Hudi bertemu dengan para pelaku ini saat mereka sama-sama masih mendekam di lapas. Sebelumnya, polisi telah menangkap tiga orang pelaku perampokan rumah dinas yang berperan sebagai eksekutor. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti perampokan diantaranya tiga pucuk senjata api, tali untuk mengikat korban, sisa uang hasil rampokan sebanyak 189 juta rupiah, dan mobil operasional yang nomor polisinya diganti pelat merah palsu saat beraksi. Rumah dinas, Poli Kota Blitar. Sekali lagi, pada saat penyampaian pertama, memang masih ada episode berikutnya, karena ini lempas pendalaman saat itu kami mengatakan kemikian. Sehingga hari ini, ya dari sejak pagi tadi, pukul tiga kosong-kosong, ya kita memastikan menangkap mantap Wali Kota Blitar. Dalam keterlibatan kasus pencurian keterasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Jadi, kita berdasarkan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada, dan kota hukum yang kita toleh, dan kita lakukan ini sehingga kita memastikan dalam persangkutan ini sebagai tersangka dalam kerajaan keterasan di rumah dinas Bapak Wali Kota Blitar. Terima kasih telah menonton!